Polisi Wanita Polwan dari Polda, Jawa Timur, Briptu Tiara Nisa Zulbida jadi buah bibir karena menorehkan prestasi yang membanggakan di luar negeri. Briptu Tiara Nisa menyabet lulusan terbaik saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian Turki. Inilah sosok anggota polisi wanita polwan asal Polda, Jawa Timur yakni Briptu Tiara Nisa Zulbida yang berhasil menjadi lulusan terbaik dengan meraih peringkat lima besar terbaik di Turkish National Police Academy. Dalam video yang viral di media sosial, Briptu Tiara menyampaikan pidato dengan bahasa Turki langsung di hadapan Presiden Erdoğan. Pencapaian prestasi Briptu Tiara membuat orang tua begitu bangga. Di mata keluarga, Briptu Tiara dikenal sebagai sosok yang mandiri dan berprestasi. Pihak keluarga berharap Tiara segera mendapatkan jodoh dan terus mengabdi sebagai anggota polisi Republik Indonesia. Sosok Tiara sendiri seperti apa, Bu? Orangnya ya mandiri, kuat, gigi. Pokoknya kalau punya kemauan itu harus terbunuhi. Harus itu, kalau. Tapi ya Pak, itu sampai dia kebunuh-kebunuh A, pokoknya seorangnya itu harus... Mandiri. ...harus capek. Tahu lah mandiri. Mandiri anaknya. Banyak prestasi apa? Gimana dari kecil? Alhamdulillah banyak prestasi. Banyak prestasi ya. Video viral Polwan berprestasi Briptu Tiara juga menunjukkan bahwa hubungan kedua negara Indonesia dan Turki begitu erat. Dari Pasurwan Jawa Timur, Aris Suprayogi TV One mengabarkan. Lalu sebenarnya apa rahasia Briptu Tiara Nisa Zulbida yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik dari Sekolah Kepolisian Golbasi, Turki sampai berkesempatan pidato dan langsung diwisuda oleh Presiden Erdogan. Sangat membanggakan sekali, Andro. Saat ini kami ajak langsung Anda berbincang dengan Briptu Tiara Nisa, Polwan Polda, Jawa Timur. Tunaiden. Assalamualaikum, Briptu Tiara. Itu bahasa-bahasa itu. Bahasa itu. Bahasa itu, benar gak pronunciasi ya, Mbak? Baru bukul tadi. Merhaba, Mas Andro dan Mbak Tisa. Semoga selamat. Satu-dua paragraf boleh. Boleh satu-dua paragraf deh, Mbak Tiara. Mungkin ini game-benya apa? Pemirsa TV One juga. Silahkan, Mbak Tiara. Dengan bahasa Turki, Mbak ya. Tamam. Tamam. Merhaba, Rka Daslar, Beni Madem, Tiara Nisa, Indonesia, Lium, Polisim, Tanis Demizacok, Mememoldum, Senisebiorum. Tisa, tolong di-translate di bawah. Saya tahu artinya, Min Senisebiorum. Artinya, I love you. Tapi, Mbak Tiara, yang disampaikan di hadapan Presiden Erdogan itu, apa waktu itu dengan bahasa Turki yang kami nilai sangat lancar? Iya, jadi itu kemarin itu kan sebelumnya dari lima peserta didik. Sebelumnya perkenal diri, saya beriptu Tiara Nisa, berdinas di Polda, Jawa Timur ya, Mas. Untuk pidato kemarin itu sebelumnya kami ada proses seleksi terlebih dahulu dari perwakilan-perwakilan negara, kemudian diambil beberapa lulusan terbaik yang tergabung dalam lima lulusan terbaik itu. Dan Alhamdulillah, Tiara bisa maju. Kemudian menyampaikan pidato tersebut, di mana isi pidato tersebut kami dari 16 negara datang ke Akademi Kepolisian Turki ini bersama-sama memiliki visi, misi, tujuan yang sama untuk melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian Turki ini. Ini dengan loyalitas dan kesuksesan untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat kami di negara kami masing-masing. Untuk intinya seperti itu, Mas Sandro. Nah ini pada saat itu kan jurusan yang diambil pada saat itu apa? Apakah banyak beberapa jurusan atau bagaimana, Mbak? Bisa cerita nggak selama mengikuti proses belajar di sana? Untuk jurusannya kami ditetapkan oleh pihak Akademi Kepolisian Turki yang terintegrasi dengan institusi atau universitas yang ada di Turki yaitu manajemen keamanan, kepolisian manajemen keamanan. Seperti itu, Mbak. Jadi ini program salah satu capacity building perwujudan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki khususnya di bidang kepolisian yaitu polisi Indonesia dengan polisi Turki. Jadi di sini kami melaksanakan manajemen keamanan S2-nya di sana, Mbak. Di samping kita belajar dengan kurikulum untuk pemahaman ilmu kepolisian di Turki, kita juga menerima ilmu tentang manajemen keamanan S2 di Turki itu sendiri. Seperti itu. Berikut tiara kami ingin tahu dong sebenarnya rahasianya apa? Karena persaingannya bukan hanya di tingkat lokal, tapi ini internasional. Banyak mungkin polisi dari mancanegara yang juga join di sana. Ada kendala nggak sampai akhirnya menjadi lulusan terbaik? Terima kasih untuk kendalanya. Sebelumnya untuk belajar bahasa Turki ini ya, Mas Andro dan Mbak Tisa ya. Karena memang menurut kami bahasa Turki ini kan salah satu bahasa tersulit di dunia. Jadi waktu itu kita dengan dua rekan lainnya yaitu Ibda Regina dan Bribka Hilman, kita bersama-sama berjuang bersama-sama untuk bisa menuntaskan bagaimana bisa lulus bahasa Turki ini dulu. Dan akhirnya kita lanjut ke tahap kedua yaitu The First Level Chief Police Training and Non-Tesis Master Duji ini. Jadi di situ kita sebenarnya kita belajarnya bareng-bareng, Mas. Dan kita harapannya bisa maju bareng-bareng menjadi lulusan terbaik, membawa nama Indonesia, pidato bareng-bareng bertiga. Seperti itu. Belajar bahasa Turkinya berapa lama, Mbak? Karena kan kalau orang pidato itu pasti kalau kita dengar itu mungkin pasti banget. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Turki ya, Andro, ya? Kalau untuk belajarnya waktu itu cuma sehari aja dikasih waktu untuk mempersiapkan pidato di depan Presiden. Kemudian ya Alhamdulillah dipilihnya Alhamdulillah nama Indonesia. Alhamdulillah Tiara bisa berbidato di depan Bapak Presiden Erdogan. Dan beliau juga sangat antusias sekali dengan Tiara, Mbak, karena setelah melihat, biar langsung beliau menitipkan salam kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Itu sempat gemeter nggak, Mbak, saat berhadapan langsung kemudian kami lihat juga bersalaman dengan Presiden Erdogan? Iya, siap. Didekannya ketika pas pidato atau pas... Mungkin melihat langsung Presiden Erdogan dari jarak sangat dekat dan bersalaman, responnya bagaimana, Mbak? Suasana kebatinannya? Masya Allah itu sebenarnya speechless banget ya, Mbak. Tapi gimana harus siap? Sebetulnya sewaktu latihan itu tidak ada sama sekali untuk dialog kecil ataupun dialog apapun dengan Bapak Presiden. Jadi kita dilatih cuma mengucapkan nama pengiriman yaitu dari Indonesia dan mengucapkan terima kasih Saul gitu. Jadi kita tidak ada latihan untuk bisa berdialog sebentar atau kecil menanyakan bagaimana kabar seperti itu. Tidak ada sama sekali. Jadi itu memang untuk otomatis dari Bapak Presiden untuk berdialog seperti itu dengan Tiara. Dan untuk dari negara lain sepertinya waktu di video tidak ada melakukan dialog kecil seperti itu dengan yang dilakukan Bapak Presiden dengan Tiara, Mbak, seperti itu. Berarti spesial nih, Mbak Tiara ya. Dari semua lulusan cuma Mbak Tiara doang yang diajakin ngobrol sama Presiden Erdogan. Nah Mbak, selama 2 tahun belajar, tadi kan belajar bahasanya susah. Nah ketika di kelas sendiri, ketika mengambil program lanjutan begitu untuk program kepolisian ini, apa suka duka yang mungkin dirasakan selama di Turki? Suka dukanya kita belajar bareng-bareng dengan polisi-polisi dari negara lain, di mana polisi tersebut kan sudah beberapa tahun berdinas di negara masing-masing, tapi kita tetap belajar. Jadi, gimana pun caranya, waktu itu kita bersama-sama dengan polisi-polisi dari negara asing itu, ayo gimana caranya kita bisa lulus dari tahap pertama, yaitu lulus dari bahasa Turki ini untuk bisa melanjutkan ke tahap kedua. Awalnya itu berat sekali, Mbak. Cuman bagaimana, Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama dengan 87 orang ini, bisa lulus sampai selesai. Awalnya susah, cuman Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan dengan lancar dan baik. Baik. Terima kasih Mbak Tiara, sangat membanggakan sekali lagi. Sekali lagi bahasa Turkinya dong. Cuma mau bilang makasih, kalau bahasa Turkinya cok saul gitu ya, benar ya. Bahaya cok saul, Mbak Tiara, sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum, beritahu Tiara Nisa Zulbira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.